Bug efek domino, mencuatnya kasus penganiayaan oleh anak pejabat mantan Direktur Jenderal Pajak, kini melebar ke ranah lain. Setelah gaya hedon keluarga PNS Dijen Pajak menjadi sorotan, kini giliran hobi para pegawai Pajak, kini juga turut menjadi buah bibir masyarakat. Salah satu yang menjadi korbannya yakni klub motor bernama Blasting Rich Der, yang menjadi wadah perkumpulan penyuka motor para pegawai DJP. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan langsung untuk membubarkan klub motor Blasting Rich Der tersebut. Sri Mulyani mengaku tengah memantau situasi pasca terkuatnya fenomena gaya hidup mewah pegawai Pajak, karena menurutnya jika terus dibiarkan menunjukkan gaya hidup mewah, dapat mengerus kepercayaan publik pada institusi DJP. Selain meminta para Dirjen Pajak untuk melakukan klarifikasi ke publik, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor Blasting Rich Der untuk dibubarkan. karena terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai Pajak. Sri Mulyani berkali-kali menegaskan bahwa pegawai DJP maupun keluarganya dilarang untuk mempertontonkan gaya hidup mewah karena bisa mencederai rakyat yang menggaji mereka dengan nominal yang sangat tinggi. Sebelumnya beredar luas beberapa unggahan Dirjen Pajak maupun para pegawai DJP yang mengendarai motor gede. Bahkan kabar yang beredar banyak pihak tak mematuhi aturan lalu lintas dengan baik. Para PNS Dirjen Pajak tersebut diketahui tergabung dalam komunitas bernama Belasting Rich Der. Belasting dalam bahasa Belanda yang berarti pajak dan Rich Der yang berarti pengendara. Namun saat kembali dipantau pada minggu 26 Februari 2023, akun media sosial Belasting Rich Der diketahui sudah menghapus semua unggahannya, termasuk salah satu foto yang memposting Dirjen Pajak yang tengah mengendarai Mogey. Terima kasih telah menonton!